Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan juga kembali dalam dekosien pagi hari ini dengan tema berbuah bagi kerajaan ala Yohanes 15 ayat 16 Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapak dalam nama ku diberikannya kepadamu Menghasilkan buah adalah sebuah proses kerja, usaha dalam waktu tertentu dengan tujuan untuk menghasilkan buah Ayat ini suatu rangkaian kehidupan orang Kristen Yang pertama, Tuhan memilih kita dan menetapkan kita Kedua, Tuhan mengutus kita, kamu harus pergi menjadi saksinya Ketiga, Tuhan minta kepada kita untuk berbuah dan buahmu itu tetap Yang empat, lakukan tiga hal ini Tuhan berjanji menjawab doa kita Apapun yang kita minta dalam nama Bapak Tuhan akan memberikannya kepadaku Tuhan memilih dan menetapkan kita sebagai tugas untuk menjadi saksinya Dan menghasilkan buah kekekalan dalam hidup kita Yaitu buah pertobatan dan buah roh Damai, sejahtera, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kerendahan hati, dan penguasaan diri Menghasilkan buah bukan hanya satu kali saja Tapi secara terus menerus, secara kontinu Sampai Tuhan panggil pulang kita ke rumah Bapak di surga Kita sebagai anak Tuhan harus terus berbuah Menjadi berkat, berdampak bagi orang lain yang dapat menikmati buah-buah yang baik dalam kehidupan kita Untuk berbuah lebat dalam kerajaan alat Yang pertama, menerima Yesus sebagai sumber buah Di luar Tuhan Yesus tidak dapat berbuah Tidak dapat berbuah Karena kita tidak terhubung dengan sumber buah Langkah awal untuk menghasilkan buah adalah Harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Kedua, tinggal di dalam dia Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu Kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku Ini adalah syarat yang dapat berbuah Kita harus, hati kita harus lembut, mudah dibentuk, diproses oleh alat Bagaikan tanah liat yang lembut, dibentuk oleh penjunan Sesuai dengan kendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita Yang ketiga, memuliakan Yesus dengan buah yang banyak Berarti nama Tuhan dimuliakan Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Jikalau berbuah banyak Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Supaya kita berbuah banyak, berbuah lebat Kita disebut pengikut Tuhan menjadi murid-murid Tuhan Orang lain yang berujung pada kemulia namanya Berbuah lebat untuk menjadi berkat bagi orang lain Sesuai dengan kendak Bapak di surga Dalam Filipi 1 ayat 21-23 dikatakan Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan Paulus di desak dua pihak Paulus lebih memilih untuk pergi dan berdiam bersama Kristus di kerajaan surga Itu memang jauh lebih baik Yang ketiga, kalau aku harus hidup di dunia ini Itu berarti bagiku bekerja untuk memberi buah Jadi kalau aku disuruh pilih Aku akan lebih baik tinggal bersama di dalam kerajaan surga bersama Yesus Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini Aku berarti pergi untuk berbuah Kalau kita mendapat kesempatan hidup di dalam dunia ini Kita harus tetap berbuah lebat Menjadi berkat, berdampak bagi orang lain Nama Tuhan dimuliakan Sekian firman Tuhan Bapak yang baik, terima kasih buat pagi ini Kami mengucap syukur biar dalam kehidupan kami Senantiasa berbuah terus Sampai Tuhan datang Sampai kami dipanggil pulang ke surga, ke rumah Bapak Sehingga kami tetap berbuah Menjadi berkat, berdampak Nama Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kami Terima kasih Bapak Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!